Masih ingat cerita kecilnya? Yuk, sekarang kita bercerita tentang masa kecil. Assalamualaikum, my lovely student. Kelas kita hari ini masih membahas buku bahasa Inggris kelas 8. Tentang When I Was a Child. Topik ini masih diambil dari buku When English Rings a Bell, kelas 8, chapter 10. Nah, di sini kita melanjutkan video sebelumnya, halaman 151 sampai 157. Fokus grammar kita adalah simple past tense. Silakan buka buku halaman 150, 150, Observing and Asking Question, mengamati dan menanyakan. Nah, we will work in group, we will learn to read and trace written by Dayu to each other. Jadi, kita akan kerja di kelompok, kemudian kita akan mempelajari membaca yang ditulis oleh Dayu untuk kita semua. Nah, dengarkan, kemudian kita mengulangnya. Nah, setelah itu kita memperbaikinya satu persatu. Oke, here we go. Hari pertama Jadi, di hari pertama dia bercerita tentang ketika dia masih bayi. Ketika saya masih bayi, atau ketika saya bayi, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Orang tua saya dan kakak laki-laki saya menjaga saya. Kakak laki-laki saya 5 tahun lebih tua dibanding saya. Saya tidak tidur dengan ibu saya. Saya tidur di ranjang bayi di kamar orang tua saya. Kakak saya tidur di kamarnya sendiri. Ibu saya menyusui saya sampai 2 tahun atau selama 2 tahun. Nah, cerita selanjutnya hari kedua. Dayu Cerita selanjutnya, dia juga bercerita ketika masih bayi ini. Ketika saya menangis, mereka menenangkan saya. Ketika saya takut dengan sesuatu, mereka menghibur saya. Ayah saya sering mengajak jalan-jalan, atau ayah saya sering membawa jalan-jalan di bawah sinar matahari pagi. Ketika saya beranjak besar, mereka menyuapkan saya. Saya bermain dengan kakak laki-laki saya. Saya nakal, tapi dia tidak pernah marah dengan saya. Dia sangat sabar dengan saya. Nah, cerita selanjutnya. Ini Dayu sudah masuk TK ya. Hari ketiga. I started my kindergarten when I was 5 years old. I did my kindergarten for 2 years. One year in kindy A and one year in kindy B. My kindy was near my home. I worked to my kindy with my mom or my brother. Sometimes I went with my dad on his motorcycle. Nah, dia menceritakan ketika dia masih, atau ketika dia masuk TK dulu ya. Saya masuk TK, taman kanak-kanak, ketika saya berumur 5 tahun. Saya belajar atau saya di TK itu selama 2 tahun. 1 tahun pada TK A, kindy A, dan 1 tahun pada TK B, kindy B. Nah, sekolah TK saya dekat dengari rumah. Saya berjalan ke sekolah atau ke TK itu dengan ibu saya atau dengan abang saya. Terkadang saya pergi dengan ayah dengan motornya. Nah, cerita selanjutnya. Day 4. In classroom, my teacher read our stories. We sung happy songs. We color picture and we play with dog and colorful paper. In the playground, we play it slitting, we run around, and we also play hide and sit. Jadi, di kelasnya dia bercerita. Gurunya membacakan cerita untuk kita. Kita menyanyi lagu gembira. Kita mewarnai gambar. Kita bermain dengan adonan dan mewarnai kertas. Di taman bermain, kita bermain seluncur, kita berkejaran atau berlari-larian, dan kita juga bermain peta umpet. Sembunyi dan mencari ini, mainnya peta umpet ya. Disebut peta umpet. Nah, selanjutnya. Hari kelima dan keenam. Day 5. I started my primary school when I was 7 years old and finished when I was 12. I also worked to school because my school was only 200 meters from my home. I went to school with my brother or with my friends. Sometimes my dad took me to school on his motorcycle. Sometimes I went to school by myself. Jadi, saya masuk ke SD ketika saya berumur 7 tahun dan menyelesaikannya ketika saya umur 12 tahun. Saya juga berjalan ke sekolah karena sekolah saya hanya 200 meter dari rumah. Saya pergi ke sekolah dengan abang atau dengan abang saya atau dengan teman-teman saya. Terkadang, ayah saya menjemput saya ke sekolah dengan sepeda motornya. Terkadang, saya berjalan ke sekolah sendiri. Nah, hari ke enam. Cerita selanjutnya masih di SD ya. I learned many new things in primary school. I learned to write and to read in grade 1 and grade 2. My favorite teacher was Mrs. Ninggroom. She was very smart. She taught us traditional dances and songs. She also taught us to plant trees and take care of the garden. One day, she took us to the local library to borrow books. Jadi, saya telah belajar banyak hal waktu di SD. Saya belajar menulis dan membaca pada kelas 1 dan kelas 2. Guru favorit saya adalah Ibu Ninggroom. Dia sangat cerdas. Dia mengajarkan kami tari-tarian tradisional dan nyanyi-nyanyian. Dia juga mengajarkan kami bagaimana menanam pohon dan berkebun. Suatu hari, dia membawa kami ke pustaka untuk meminjam buku. Nah, selanjutnya, day seven and day eight. Day seven. I have many sweet memories in my primary school. My friend and I often help Pak Min, the janitor, because he had so much work to do. We felt happy when we could help him. My physical education, PE, teacher, Mr. Laude, often took us to work around the hill and along the river near our school. We took a rest under the trees when we were tired. Saya banyak memiliki kenangan manis di SD. Teman saya dan saya sering membantu Pak Min. Jadi, Pak Min ini dejanitor. Dejanitor ini adalah orang yang membantu-bantu di sekolah ya. Karena dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita merasa bahagia ketika kita dapat membantu dia. Guru olahraga, Bapak Laude, sering membawa kami berjalan-jalan ke bukit dan berjalan di sepanjang sungai dekat sekolah. Kita beristirahat di bawah pohon ketika kita capek. Nah, di EG hari ke-8, ceritanya begini. I learned to ride on bicycle in the school yard in the afternoon after school. And then, I could ride in the small tree street in the neighborhood with my friends. My friend and I often spend hours chatting in the small garden yard near the kelurahan office. The boy climbed the big trees. We also swam in the river. It was still very clean at the time. It is very dirty now. Saya belajar membawa sepeda di halaman sekolah ketika sore hari setelah pulang sekolah ya. Dan saya dapat membawa sepeda atau mengendarai sepeda di jalan-jalan kecil di sekitar perumahan dengan teman saya. Teman-teman saya dan saya sering menghabiskan waktu dengan bercerita di taman kecil ya. Taman kecil dekat kantor kelurah. Anak laki-laki memanjat pohon besar. Kita juga berenang di sungai. Sungai itu, ini mengacu ke river ya. Sungai itu masih bersih ketika itu. Sekarang sangat kotor ya. Jadi sungainya dulu masih bersih. Nah, begitulah cerita Dayu tentang masa kecilnya. Jadi, sekarang kita bahas lagi. Grammar fokus. Dan perhatikan kata-kata yang ditebalkan. Nah, setelah dia perhatikan kata-kata yang ditebalkan. Sekarang kita akan melaporkan seperti ini. When Dayu was a baby. She could not do anything. Her parents and her elder brother took care of her. She didn't sleep with her mom. She slept in a baby coat in her parents' bedroom. Her brother slept in his own bedroom. Her mom breaks fit her for two years. When she cried, her parents and her brother clumped her down. When she was afraid of something, they comforted her. Her dad often carried hair around the morning sun. When she got older, the spoon fit her. She played with her brother. And she was naughty. But her brother was very efficient with hair. Nah, ini ketika dia bayi. Nanti kita akan tulis juga ketika Dayu in kindergarten. Kemudian Dayu went in SMP. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. She adalah subjeknya. Oke, ini subjek. Kemudian, could not adalah verb-nya. Kemudian, anything adalah komplement-nya. Kemudian, her parents. Di sini, her parents and her elder brother. Ini adalah subjek. Subjek. To care. Adalah verb-nya. Nah, untuk kalimat ketiga. She adalah subjek. Did not. Did not adalah verb. Atau kata kerja did not sleep. Oke, yang ketiga. Yang keempat ya. She, subjek. Sleep adalah verb. Nah, sama dengan ini. Her brother. Ini adalah subjek. Kemudian, sleep adalah verb. Her mom. Itu adalah subjek. Briss fit verb. Fancy. Oke, kita cek. Her mom. Subjek. Briss fit. Adalah. Kata kerja. Fancy carried. Ini adalah preposition press. Ya, belum bisa dikatakan subjek. Karena diawali dengan conjunction. Kemudian, yang subjek adalah her parent and her brother. Ini subjek. Hide like dengan kuning. Kemudian, calm. Adalah kata kerja. Kemudian. Oke, ini juga preposition press. Belum dikatakan subjek. Tapi yang subjek adalah day. Converted adalah verb. Her dad adalah subject. Kemudian, carry it. Kata kerja. Nah, di sini masih preposition press. Yang subjeknya adalah day. Spoon fit adalah kata kerja. Si, subject. Play adalah kata kerja. Si, subject. Subjek juga. Was. Was adalah to be nocty di sini. To be diikuti dengan kata adjective. Nah, silakan diperhatikan. Si, yang kuning-kuning subject, yang biru verb. Nah, di dalam kita akan tentang masa lampau. Yang harus menjadi perhatian adalah kata kerja. To be. Ini ya. Nah, kata kerja di sini adalah bentuk kedua. Could adalah bentuk kedua dari can. Take care adalah bentuk kedua dari took care adalah bentuk kedua dari take care. Didn't sleep adalah bentuk kedua dari do not sleep. Sleep adalah bentuk kedua dari sleep. Sleep, breathe, feed. Kemudian, calm adalah bentuk kedua dari calm. Comforted adalah bentuk kedua dari comfort. Carried adalah bentuk kedua dari carry. Spoon feed adalah bentuk kedua dari spoon feed. Plate adalah bentuk kedua dari play. Was adalah to be untuk keduanya. Yang pertamanya adalah is. Nah, jadi untuk pasten formulanya adalah subject tambah tambah kata kerja kedua. Nah, yang nomor 12 coba diperhatikan ini subject to be kemudian ditambah dengan adjective ini ya kalimat seperti ini disebut dengan nominal sentence. kalimat nominal kalimat yang tidak menggunakan kata kerja namun dia menunggalkan adjektif dan sebelum adjektif harus ditambahkan dengan to be ya kalimat nominalnya subject tambah to be nya were atau was baru dia adjektif atau noun atau adjektif Nah, kapan kita gunakan where kapan kita gunakan was jika subjectnya orang pertama dan orang ketiga tunggal kita gunakan was jika subjectnya jama atau lebih dari satu kita gunakan where setelah kita mengumpulkan informasi tentang dayu ketika masih bayi sekarang kita akan mengumpulkan informasi ketika dayu masuk PK dan masuk sekolah dasar apa saja informasinya oke dayu when she started kindergarten oke informasi yang pertama she was five years old waktu itu ya jadi umurnya baru si lima tahun kemudian she did in the kindergarten for two years one year in kindy A and one year in kindy B kemudian she worked to her kindy with her mom or her brother kemudian sometimes she went with her dad on his motorcycle nah informasi selanjutnya in the classroom her teacher read them stories kemudian they sang happy song the color picture they played with dog and colorful paper and then in the playground they playing slitting they run around and they also played hit and sick jadi ini informasi ketika dia TK sekarang kita kumpulkan informasi ketika dia sudah masuk SD dayu when she started primary school nah ketika dia memulai SD ini banyak informasi yang akan kita kumpulkan pertama she started primary school when she was 7 years old jadi dia masuk SD ketika umurnya 7 tahun kemudian she finished primary school when she was 12 jadi dia mengelesaikan SD ketika berumur 12 she worked to school she went to school with her brother or with her friends kemudian sometimes her dad took her to school on his motorcycle sometimes she worked to school by herself kemudian she learned many new things in primary school she learned to write and to read in grade 1 and grade 2 her favorite teacher was Mrs. Ninggrum she learned traditional dance and song she also learned to plant she also learned to plant trees and take care of the garden then her teacher took them to the local library to borrow books kemudian informasi lainnya she had many sweet memories kemudian her friends and she often helped Pak Min kemudian they fell heavy when they could help him her physical education itu education teacher Mr. Laude often took them to work around the hill and along the river near their school they took a rest under the trees when they were tired kemudian dia juga she learned to ride on bicycle she could ride in the small trees in the neighborhood with her friends kemudian they often spend how chatting in the small yard near the keluran office selanjutnya the boy climb the big trees dan they also swamp in the river jadi inilah informasi ketika dayu masih SD nah my lovely student kita lanjut ke halaman berikutnya selanjutnya halaman 155 collecting information we will be drilled by our teacher to say the verb in form different from we will use the verb we have learned jadi disini kita akan mengulang apa yang diucapkan guru yaitunya kata kerja kata kerja dalam empat bentuk nah kata kerja ini adalah kata kerja yang sudah kita pelajari oke kita langsung saja oke ini dia yang empat bentuk kata kerja yang pertama itu bentuk yang menggunakan to kemudian bentuk present yang digunakan untuk mengungkapkan kalimat pada saat sekarang kemudian adalah pas pada masa lalu kemudian verb ing adalah untuk keterangan apa ungkapan yang sedang berlangsung oke sekarang kita baca bersama-sama to take take to taking artinya mengambil to sleep 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 sleeping artinya tidur to breeze feed breeze feed breeze feed breeze feeding artinya menyusui to clump 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 calming jadi menenangkan to comfort comfort comforted comforting menghibur atau membuat nyaman to spin feed to spoon feed to spoon feed spoon feed spoon feeding menyuapkan to start start starting starting artinya memulai to read 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 reading membaca to sing sing sung singing menyanyi bernyanyi atau to color 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 coloring jadi mewarnai to run 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 running berlari to learn 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 learning belajar to teach teach stop teaching mengajar to borrow 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 borrowing meminjam to tease tease teasing teasing merayu to hide hide hit hitting menyembunyikan to ride ride cross riding mengendarai to spend spin spin spending menghabiskan menghabiskan waktu to to climb climb climbing memanjat to swim swimming swamp swimming nah ini dia kata kerja kata kerja yang sudah kita pelajari tadi jadi silahkan digunakan dalam mengungkapkan kata kata dalam bentuk masa lalu jadi ini yang bentuk pasten ini adalah untuk membuat kalimat atau menyatakan kalimat yang telah terjadi nah my love the student jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar thank you for your attention thank you for joining this class assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you